Sudarsan kemudian menampar Baji Kala pun berbicara kepada Naku dan menghinanya Lalu Kala menyuruh agar seluruh anggota keluarga dikunci di Aastas Rena Data pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka Sudarsan lalu menggiring anggota keluarganya bersama pengawal ke kamar atas Mereka semua dimasukkan ke dalam satu kamar Kala tengah memantau dari layar monitor CCTV keruangan di mana keluarganya disekap Sudarsan mendatangi Kala dan mengatakan sesuatu Kala menghampiri kursi kerja data dan mendudukinya Sudarsan sedikit terkejut melihat Kala yang duduk di sana Kala lalu mengatakan bahwa dirinya adalah ratu yang baru Di daerah Patil dan Sudarsan pun menahan geram Sahib dan yang lain menetermenung sedih dengan perlakuan Kala Baji mengatakan bahwa di ruangan tersebut pasti ada CCTV di mana Kala bisa memantau dan mendengarkan mereka juga Sahib menimpali agar membiarkan Kala mendengarkan semuanya dan agar dia tahu apa yang dipikirkan ibunya tentang dia Kala memperhatikan mereka dari kamera CCTV dan berbicara kepada Sudarsan agar melihat bagaimana sikap yang masih dimiliki Baji Sudarsan lalu mengatakan sudah membawa pengawal-pengawal baru Kemudian para pengawal itu mendatangi mereka dan mendengarkan ucapan Kala yang menyuruh mereka mencari orang-orang kepercayaan data Setelah itu Sudarsan dan para pengawal meninggalkan Kala Kala mengambil senjata di hadapannya dan tersenyum Sahib menangis berbicara pada yang lain bahwa putrinya sendiri ingin menghabisi sang ibu Sahib juga meminta maaf kepada Nakusa atas sikapnya waktu itu Kisor ikut berbicara mengatakan bahwa semua ini juga merupakan kesalahannya juga Lela juga tidak menyangka Sudarsan bisa tegak terhadapnya Nakusa meminta maaf kepada semua karena tidak bisa memberitahu tentang Kala dari awal Karena Naku berpikir Kala hanya membencinya saja tetapi bukan data Sahib memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri Rup kemudian berteriak dengan geram Kala melihatnya dari kamera CCTV dan tersenyum Rup kemudian merasa haus dan mulai kesal karena tidak mendapatkan air Sementara Sudarsan sedang menghajar orang-orang data dan menembaknya Sudarsan dan pengawal-pengawalnya kembali memburu orang-orang data yang lain Sahib masih berbicara dengan yang lain Sudarsan kembali kepada Kala dan Kala berbicara dengannya Agar menyediakan garam dan bubuk cabai Lalu Kala menyuruh Sudarsan membawa Naku dan Baji Sudarsan pun beranjak pergi Rup berbicara dengan Naku agar segera kabur Dan membawa kakaknya agar data bisa segera menyelamatkan mereka Lela pun paham Naku tidak mau memberitahu dimana Naku Karena dulu dirinya pernah membela Kala Tapi Lela berkata bahwa kini dirinya membenci Kala Naku sahabat membuka suara dan menyebut bahwa data berada di Sri Ramnagar Kemudian terdengar suara langkah kaki dan Baji Kemudian menyuruh semuanya diam Para pengawal masuk dan memanggil Nakusa serta Baji lalu menyeretnya keluar Naku dan Baji dilempar ke hadapan Kala Kala dengan tersenyum berbicara dengan mereka menanyakan keberadaan data Baji memberi kode kepada Nakusa untuk tidak buka mulut Sudarsan pun menendang kaki Baji kemudian menghajarnya Nakusa hanya bisa menangis melihat perlakuan Sudarsan kepada Baji Baji tetap melarang Naku mengatakannya Kala menyuruh Sudarsan memberikan garam dan bubuk cabai kepada luka yang diderita Baji Sudarsan pun melempar Baji dengan garam dan bubuk cabai Sahib mendengar suara pukulan pada Baji dan memohon pada Kala untuk menghentikan semuanya Sudarsan terus menghajar Baji dan menyuruh Naku buka mulut tapi Baji tetap melarang Naku dan meludahi Sudarsan Sudarsan pun menendongkan senjata kepada Baji dan menembaknya Naku pun jatuh ke lantai sambil berteriak menyebut nama Baji Sahib dan yang lain mendengar suara tembakan tersebut Sahib pun menangis karena Kala melenyapkan putra keduanya juga Sahib mengeluh dan berkata mengapa Kala tidak mati saja ketika lahir Sahib mendak pingsan tapi semua memeganginya dan mengajak Sahib duduk Baji menertawakan Sudarsan dan mengatakan tembakannya meleset untuk menghinanya Sudarsan mendak menembak Baji tapi Kala melarangnya Dan mengatakan belum saatnya melakukan ini Lalu menyuruh para pengawal mengembalikan mereka ke kamar atas Sudarsan menegur Kala dan Kala membalasnya Baji dengan keadaan terluka dikembalikan ke kamar bersama Naku Baji berbaring di pangkuan Sahib dan Sahib pun menangisinya Lalu membersihkan lukanya dengan sarinya sambil bertanya Sampaikan dia akan menerima semua perlakuan ini Dengan menahan rasa sakit Baji berkata dirinya melakukan semua ini demi data Nakusa menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah menimpa Baji Tapi Baji berkata bahwa dia sudah mengambil keputusan yang tepat Baji meminta mereka semua agar jangan menjadi lemah Salah satu pengawal masuk dan meminta maaf pada Sahib lalu berkata bahwa dirinya sebenarnya peduli kepada data Dan akan membantu mereka melarikan diri Sahib dan yang lain keluar Mengikuti pengawal tersebut Mereka berjalan mengendap-endap keluar Nakusa pun berterima kasih kepada pengawal tersebut Serta berkata mereka akan pergi sendiri ke depan Sesampainya di halaman Sahib dan yang lain melihat dengan cemas pada pengawal lain yang berjaga di pintu gerbang Sahib dan yang lain bersembunyi di suatu tempat Nakusa berbicara mereka bahwa dirinya akan pergi sendiri mencari data Dan aku meminta Kisor untuk tetap bersama yang lain dan membawa Baji ke rumah sakit Kemudian Nakusa meminta berkat dari Sahib dan beranjak pergi Nakusa berlari ke arah pintu gerbang dan berhasil lolos Kala dan Sudarsan memperhatikan Naku yang kabur dari layar CCTV Sudarsan memuji akal cer di Kala yang membiarkan Naku lolos agar bisa melacak keberadaan data Kala menyebut menyuruh Sudarsan mengikuti Nakusa dan menangkapnya saat dia bertemu data lalu membawa mereka pulang hidup-hidup Saat Sahib dan yang lain tidak kabur pengawal yang membantu mereka kabur menghadangnya bersama pengawal-pengawal lain Pengawal tadi berkata bahwa semua rencana Kala untuk memancing Nakusa agar lolos dan mencari data lalu Sudarsan akan menangkap mereka berdua Pengawal-pengawal itu kembali menangkap Sahib dan orang lain Mereka lalu dibawa kembali ke kamar atas Kala lalu menemui keluarganya yang disekapnya dan berbicara dengan ibunya bahwa putra kesayangannya akan pulang dalam keadaan hidup agar bisa melihatnya Kala membawakan nampan berisi makanan yang dihampiri ibunya sambil berniat menyuapinya Tapi Sahib menolak dan Kala lalu meletakkan nampannya di bawah lalu merancak pergi Pengawal lain juga mengantarkan nampan-nampan yang lain untuk mereka Nakusa berlari sekuat tenaga di jalanan sambil mengingat data Sementara Sudarsan dan pengawal-pengawalnya mengikutinya dari belakang Kala sendiri tengah asik menimati minumannya Nakusa terus berlari dan berhenti di sebuah warung Seorang pelayan memberinya air minum Pemilik warung muncul dan aku menanyakan jarak ke Sri Ramnagar Sudarsan sebisa mungkin memimpin pembicaraan mereka Pemilik warung mengatakan bahwa tempat itu sangat jauh dan dia bertanya bagaimana Nakusa akan ke sana Nakusa menjawab akan berjalan Pemilik warung lalu menitipkan Nakusa pada seorang sopir Truk yang juga akan pergi ke arah yang sama dengan Nakusa Sudarsan lalu kembali mengikuti Nakusa sambil memberi kabar pada kala bahwa data ada di Sri Ramnagar dan akan segera ditangkapnya Pagi harinya Sudarsan masih mengikuti truk yang membawa Nakusa Naku sendiri tengah mengobrol dengan sopir tersebut Sang sopir lalu melihat kaca spion dan mengerti kalau tengah diikuti oleh sebuah mobil Sang sopir lalu bertanya kepada Naku dan menyuruhnya melihat ke spion Naku terkejut mengenali jeep Sudarsan Sang sopir melihat kekhawatiran di wajah Naku dan meminta Naku tenang karena dirinya akan melindunginya meski harus mengorebankan dirinya Sementara itu Sima bersama pamannya Jen juga data sedang dalam perjalanan ke tempat yang baru Data bertanya kepada Sima ke arah mana mereka akan pergi Sima menjawabnya dan tetap merasa geram karena harus melarikan diri gara-gara ceskar Naku mulai berpikir sang sopir mengatakan sesuatu lalu melajukan truknya Naku memohon bantuan sang sopir truk Sang sopir semakin melajukan truknya dan berbelok tanpa diketahui Sudarsan Sudarsan tiba di sebuah simpangan dan menjadi bingung karena kehilangan jejak Sudarsan lalu mencoba mencari jalan lain dan kemudian menemukan truk tersebut Sudarsan dan mengejarnya dan menghentikannya Sudarsan menurut sang sopir truk turun dan mendodongkan senjata Sudarsan menyuruh pengawal-pengawal mereka memeriksa truk tersebut Sang sopir berpura-pura tidak tahu apa-apa Naku saat sendiri berharasi lolos dan kembali berkualari sekuat tenaga Sedangkan pengawal-pengawal Sudarsan mengatakan keberadaan aku tidak diketahui Sudarsan mengancam sang sopir dan sang sopir tersebut mengatakan bahwa sudah menurunkan gadis yang dicari 10 km di belakang tadi Sudarsan memukul sopir tersebut kemudian mengajak pengawal-pengawalnya pergi Sang sopir mempun mendoakan Naku Syak Data merasa resah dan Sima menanyakannya Data hanya diam dan kemudian mengingat Naku Syak Naku yang berlari merasa kelelahan dan jatuh pingsan di jalanan Kalah tengah merias diri sambil menunggu kabar dari Sudarsan Sementara sahib dan yang lain berdoa untuk Naku Naku sendiri dikerumuni oleh orang-orang mobil Sima melintas Dan kemudian berhenti untuk melihat apa yang terjadi Sima turun dari dalam mobil dan bertanya pada orang-orang Sima pun mengenali Naku dan membawa Naku masuk ke dalam mobil bersama sang paman Data merasakan sesuatu saat Sima memasukkan Naku di jog belakang Data lalu bertanya pada Sima apa yang terjadi Sima menceritakan Naku tanpa menyebut namanya Mobil Sudarsan kemudian melintas di dekat mobil Sima Tanpa mengetahui di dalam mobil Sima terdapat Naku dan data Terima kasih telah menonton!